Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel Argente Oke bosku apa kabar kawan semua Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu bosku Di video kali ini atau malam ini Gue pengen review motor Yamaha Fiction 150R Yang old mas ya Ini owner nya langsung ditemani owner nya bos Irfan Ini untuk Fiction nya Old yang udah injek atau masih karbubos Injek Untuk tahun nya 2012 Ini motor nya bener-bener mening banget mas eh Yang sudah di apa ya Restorasi ulang lah hampir full Cuma restorasi nya bukan standar maksudnya Tapi standar nya nih Standar nya nih dah Yaudah kita lanjutin review nya langsung Biar jelas untuk bagian kopit Untuk setang pake replika Daytona Atau ya Daytona nih bener Merk Daytona Untuk Sepion pake replikanya Rizoma Atau pake punya apa nih merk Apa nih Beli di Shopee mas ya Nih merk nya tuh MGV MGV Untuk master rem pake RCB Terus Selang rem pake TDR Hand grip pake RCB Dan Jalustang pake yang stainless mas eh Ini handle kopling pake RCB Satu set RCB mas eh Untuk di bagian sepeda masih standar Cuma udah penerangan Udah di restorasi ulang Untuk sen pake sen tempel Merk GMA Lanjut untuk di bagian lampu depan nih Bener bener mencolok banget Ngeri mas eh Lampu bilet yang sudah di custom Oleh owner nya langsung Sudah di cat hitam Biar Mencolok banget mas eh Tatapan tajem mas eh Ngeri Terus lanjut Di bagian bawah Di bagian bawah Piringan pake merk MOS Terus Terus Caliper pake RCB Tadi selang rem pake TDR Ini untuk bracketnya Bawaannya bos Untuk bracketnya bawaan RCB Atau pembikinan baru bos Bawaan RCB langsung Untuk masalah bracketnya Ini ternyata langsung bawahnya RCB mas eh Jadi PNP ya bos Langsung PNP Untuk kalian pasti Ini berat bertanya Tentang velg nya mas eh Untuk velg nya ini Sudah di custom Atau sudah di Bubut Standless CNC Bubut CNC mas eh Ngeri Ini pelg nya Fiction langsung mas eh Ori nya cuma di Custom Atau di Bubut Jadi tampilannya Seperti NK NK Jawa Kata bosnya NK Jawa Untuk banya Dibalut pake ban Maxis Untuk ukurannya 80 Per 80 Ring 17 Terus Lanjut Di bagian Nih Ini bukan standarnya mas eh Untuk ini Pake punya R15 Atau R25 Bos Ini Step R15 Mas eh Ini bener-bener Udah nyenih banget Seperti underbound Karena ini lebih Apa ya Lebih keatasan Daripada yang Standarnya Ini paling segini Ini lebih Keatasan Untuk Ini Brembo 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 mas eh Ada di Shopee juga Ada Kenalpot Masih standar Untuk selang rem Belakang Pake Merk apa ini bos KTC Nah Disini mas eh Untuk masalah Ini Mening banget mas eh Ini bener-bener Sudah di restorasi Ulang Tapi standarnya Nih mas eh Untuk Pengecetan Dia Dicet sendiri Oleh Ownernya Ini pengecetannya Pake Hitam Lembayung Apa Siralip Siralip Biru Mas eh Untuk warnanya Siralip Biru Katanya Bener-bener Bener-bener Kalau Didekat Ini warnanya Tuh Rada Kebiruan Mas eh Bener-bener Meling banget Asli sih Nyenih banget Untuk Velg Belakang Sama Dapan Belakang Masih Orinya Fiction Cuma Sudah Dicustom Atau Dibubut Ulang Mas eh Jadi Nyenih Seperti NK Untuk Ban Belakang Pake MR01 Ukurannya 90x80 Mas eh Untuk Headlamp Belakang Headlamp Belakang Atau Lampu Belakang Ini Pake Apa Bos Headlamp Belakang Pake Apa JPA Pake JPL Mas eh Jadi Untuk Masalah Sense Sudah Disatuin Disini Mas eh Jadi Nyenih Mas eh Untuk Lampunya Nih Bisa Kita Tes Nyenih Mas eh Jadi Nyatu Ini Depannya Seperti Ini Tuh Nyenih Lanjut Untuk Disini Mencolok Pake Mas eh Untuk Soknya Pake Vnd Dengan Harga Bagi Kita Mengeri Mas eh Satu Dua An Vnd Bener Bener Vnd Ori Mas eh Untuk Gear Gear Belakang Pake Apa Bos Gear Belakang Merah Apa TK Pake Pake TK Rantai Pake TK Oh Rantainya Triple S Bosku Sorry Untuk Aramnya Pake apa Kemarin Vxon New Oh iya Disini Sudah Di Apa Ya Custom Bener Bener Di Custom Soalnya Vxon Ini Sebelumnya Masih Tromol Untuk Pengerem Itu Masih Tromol Sebelumnya Punya Vxon Ini Cuma Ini Punya Bos Sudah Diganti Mas eh Bener Sudah Dipakein Cakram Ngeri Pake Aramnya New Vxon Untuk Ini Fustep Biasa Tadi R15 Untuk Bagian Mesin Masih Standar Nyel Njeni Mas eh Kalo Nggak Njeni Ke Kebangetan Nih Asli Kebangetan Bener 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 Kayak Gini Njeni Nepal Mas Bagi Saya Karena Pengecetannya Untuk Warnanya Ini Bener Nyatu Banget Mas eh Bener Modifikasi Simple Minimalis Tapi Elegan Untuk Warnanya Ini Bener Masuk Nggak Ada Yang Mati Karena Warna Putih Warna Hitam Kayaknya Gampang Banget Mas eh Nyatunya Oh Njeni 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 Bakat Mas eh Oke Mungkin Videonya Cukup Sekian Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment And Share Youtube Argente Oke Terima kasih Apabila Kalian Masih bertanya Tanya Tentang Motor Vision Ini Kalian Bisa Langsung DM Aja Instagram Nya Apa Nama Instagram Nya Apa Nama Instagram Nya Apa Lupa Yaudah Nanti Lebih Jelasnya Gue Cantumin Di Kolom Komentar Atau Deskripsi Mas eh Kalian Bisa Bertanya Tentang Vision Ini Apabila Buat Revisi Tentang Vision Vision Kalian Mas eh Nanti Gue Cantumin Deskripsi Untuk Masalah Instagram Biar Kalian Bisa DM Langsung Ke Ownernya Oke Jangan Lupa Di Subscribe